Halo semuanya Indonesia, balik lagi dengan gue Satria TM Kali ini gue mau buat video request yang udah kalian tunggu-tunggu Necro B10 with Run atau Raksasa Dark Oke, awal-awal gue mau ngasih tau dulu guys Kalau misalnya gue baru kemarin jadi bintang 6 ini Run Baru 1 hari dapet terus gue langsung jadiin bintang 6 Runenya gue masih ini guys Masih pake sisa-sisa rune dari event copot rune bulan lalu Jadi runenya masih belum maksimal tapi karena kalian udah request Bang Sat bikin video Necro B10 dong pake Run Pada penasaran jadi anak-anak guys Makanya gue usahain gue buat videonya buat testing Necro B10 Runenya Blade, Revenge sama Destroy ini sisa-sisa yang lumayan bagus Speed, Crit Damage, Attack Ini statnya Oke, kita langsung coba aja ya guys Necropolis Dungeon B10 Oke Ini guys Gue pake Magic Night Dark Atau Lanet Terus Panda Fire Atau Siongfei Terus Raksasadak Atau Ran Harpufire Coolen Sama Inugami Light Beladeon Oke, kita coba guys Nah, sebelum di auto guys Nggak lupa gue ingetin Klik setting Boss Battle Nah, di setting dulu guys Boss Battlenya Jadi, urutan serangnya itu yang pertama Impressionate Soul Yang kedua Boss Maksud dari Impressionate Soul itu Jadi Tim kita yang diculik sama Boss Itu yang di kill duluan sama temen-temen kita Jadi biar nggak Ngerepotin kita nanti temen yang diculik itu Jadi Impressionate Soul itu maksudnya Anak buah Boss Atau tim kita yang diculik Itu yang di kill duluan Baru yang kedua Boss Oke, kita mulai ya guys Nah, disini Kenapa gue bawa Leonard Atau Magic Knight Dark Karena dia itu Pertama dia punya Leader Speed 19% Alis Untuk semua tim Terus skill Satunya Multi Hit Ada Debuff Disturb HP Atau menghambat pemulihan HP Boss Tuh, guna banget guys Terus skill 2 nya juga Multi Hit Skill 3 nya juga Damage berdasar HP musuh Jadi HP Boss kan Tebel Jadinya damagenya sakit Terus yang kedua Kenapa gue bawa Panda Fire Atau Xiongfei Karena Sama Skill nya juga Multi Hit Skill 1 nya dia bisa Break Defense Skill 2 nya kalau nggak salah Bisa ngaktifin Buff Revenge Jadi dia auto counter Nah Guna banget menurut gue Kalau misalnya dibawa Panda Fire Di Necro B10 Terus selanjutnya Harp Fire Atau Coolant Gue suka bawa Coolant Karena apa? Karena dia Skill 1 nya Multi Hit Terus Dia skill 3 nya Heal Area Untuk semua temen Terus Buffet juga Attack 3 turn Jadinya guna banget guys Terus selanjutnya Gue kenapa Bawa Indugami Light Atau Beladeon Karena pertama Dia itu Menurut gue Best Support Skill 1 nya bisa Break Defense Skill 3 nya bisa Ngeheal Team Semua Team Nah terakhir Kenapa gue Bawa Run Pertama request Dari temen-temen Pada gak sabar Nunggu Run Masuk Necro Terus kedua Run itu Skill 1 Skill 2 Skill 3 Multi Hit Semua guys Skill 1 nya 2 Hit Skill 2 nya 3 Hit Skill 3 nya 4 Hit Nah tuh Kalian bisa lihat sendiri Skill 2 Run juga Bisa ngasih Dot guys Kalau misalnya serangannya Kritikal Tuh buktinya si Beladeon gue Kena Dot Dari si Run Sakit Serangannya juga Padahal gue masih Maka run Ngasal Ini kalau misalnya Run nya udah Pure Revenge Gue rasa bahaya guys Ini si Run Nah Kayaknya lebih asik Sekarang nih Team nya Berkat si Run Skill 2 Skill 1 Multi Hit Dia juga bisa ngasih The Buff Reduce Speed Menghambat Speed Boss Jadinya guna banget Menurut gue tuh Demika sakit banget Gile Run nya ini masih Ngasal loh guys Si Run Pokoknya gue udah Suka banget lah Sama si Run Oke 2 Menit 53 detik 53 detik Oke kita SS Oke Ini ya guys Tim nya kalian bisa inget Ingat Dapet Destroy Lumayan Destroy Hero Oke Kali ini gue mau jelasin run nya Tadi gue bawa Panda Api Siongfei Ini guys run nya Ini guys run nya Gue main Vio Revenge Defense Crit Damage Defense Ini start nya Kalian bisa lihat sendiri Terus gue tadi bawa Coolant Run nya gue main Vio Revenge HP Defense HP Ini start nya Kalian bisa lihat sendiri Terus Tadi Beladeon Eh Lennet Lennet Mana Lennet Beladeon dulu deh Beladeon gue main Vio Revenge Speed HP HP Ini status nya Kalian bisa lihat sendiri Terus Lanet Gue main Vio Revenge Jadi semua Tim Inti Necro gue itu Semua pada main Vio Revenge Guys Attack Crit Rate Attack Ini status nya Terus kalau misalnya Untuk Hua Eh untuk Hua Sorry Untuk Run Gue masih belum recommended Run nya karena apa Karena masih pake run Ngasal Atau run sisa-sisa Run nya tuh Ngaco Pokoknya Nggak bisa dijadiin Patokan kalian Nanti mungkin Setelah event copot run Gue pasti pake Vio Revenge Speed Grid Damage Attack Oke Oke guys Menurut gue cuman Cukup segitu aja Dari gue Intinya Run atau Raksasa Dark Itu World banget Buat jadiin tim Necro Base 10 kalian Oke Buat kalian yang Suka video ini Bantu di like And subscribe Terus buat kalian yang Suka dengan video Gue atau selalu Ngikutin video gue Kalian juga bisa request Video next Apa aja Yang mau dibuat Terus Kalian bisa PM ke FB gue Atau klien gue Ada kok Di deskripsi video Oke guys Cukup sekian dari gue Video Necro Base 10 With Run Atau Raksasa Dark Thanks for watching Bye Satria TM Ehm